Intro Codex Gigas Hospital adalah sebuah game horror khusus untuk smartphone yang dikenalkan oleh Zoga Studio Game ini bercerita tentang seorang penyelidik okultisme yang dipanggil untuk menyelidik buku yang bernama Codex Gigas Itu sebuah buku yang memiliki kekuatan supranatural yang lembaran bukunya tersebar di sebuah gunung rumah sakit yang terbang kalai Tugas dari Portogonese dalam game ini adalah menyesuaikan berbagai puzzle yang ada Serta menemukan setiap lembaran dari Codex Gigas yang ada di gunung terbang kalai itu Asal-usul dari Codex Gigas sendiri sebenarnya adalah sebuah buku yang ternyata ada di dunia nyata Buku ini adalah manuskrip apat pertengahan serta menyimpan berbagai kisah menarik kebaliknya Kodexigas adalah sebuah manuskrip yang berasal dari abad ke-13. Memiliki tinggi sekitar 36 inci, lebar 20 inci, dan berat 165 pound. Buku ini memiliki 310 halaman, yang setiap halamnya terbuat dari 160 kulit hewan. Namun sumber lain menyebutkan bahwa buku ini sebenarnya memiliki 320 halaman, dan dikarenakan satu hal, sebuah halaman terakhir pada buku ini dirobek, dan dikeluarkan dari dalam bukunya. Buku misterius bersampul kulit ini disebutkan telah berusia selama 800 tahun, dan punuh dengan berbaiknya teks yang berhubungan dengan sejarah, ilmu medis, dan ilmu sihir. Karena adanya keseragaman tulisan tangan dan ilustrasi di seluruh teks, para ahli percaya buku ini telah dibuat oleh satu orang. Dan dikarenakan desain yang ada pada Kodex Gigas, diakini bahwa sang penulis membutuhkan waktu selama 30 tahun untuk menyelesaikan buku tersebut. Banyak ahli telah melihat Kodex Gigas selama bertahun-tahun, dan menyimpulkan bahwa buku itu risih cukup banyak pelang tahun, dan membutuhkan kekuatan mental, serta usaha yang keras untuk menyelesaikan buku tersebut. Selain desain yang sangat unik, Kodex Gigas juga dijuluki sebagai buku iblis. Dan hal itu dikarenakan terdapat gambar iblis yang dapat ditemui pada halaman bukunya. Gambar yang ada menunjukkan iblis yang duduk di singkat sandang dan tangan dan kaki terentang. Serta mata pada gambar iblis itu, diakini seakan mengikuti pembacanya saat membawa kebalik halaman pada Kodex Gigas. Dan bahkan lebih dari itu, julukan buku iblis pada Kodex Gigas bukan hanya karena buku itu memiliki gambar iblis dalamnya. Namun terdapat juga kisah menarik di balik Kodex Gigas, yang seolah membenarkan bahwa buku itu memang dibuat dengan bantuan iblis. Sejarah akan Kodex Gigas jatuhnya masih terimutin dengan misteri. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa buku tersebut dibuat oleh satu orang pada sekitar abad ke-13. Namun tersebut begitu, terdapat satu teori yang sangat terkenal seputar Kodex Gigas. Teori tersebut menyebutkan bahwa Kodex Gigas dibuat oleh satu orang yang ingin membuat sebuah buku yang mencakup seluruh pengetahuan umat manusia yang ada di dunia. Namun di dalam menyelesaikan buku itu, disebutkan bahwa orang itu meminta bantuan kepada iblis dengan syarat bahwa dia akan memberikan jiwanya sebagai imbalan. Begitupun akhirnya selesai dalam satu hari, dan sebagai ukapan trikmasi kepada iblis yang membantunya, orang tersebut memeritakan gambar iblis di dalam lembaran Kodex Gigas. Di dalam perjalanannya, Kodex Gigas memiliki sejarah yang panjang. Pertama kali disebutkan pada tahun 1295, bahwa buku itu di Port Laszis, Republic Checo. Namun pada tahun 1954, tepatnya pada periode perang 30 tahun, Kodex Gigas berhasil terputar oleh pasukan Swedia. Lalu kemudian diserahkan ke perahapan tahun 1883, untuk menjaga waktu tertentu. Setelahnya, Kodex Gigas dibuat ke perusahaan nasional di Stockholm, Swedia, untuk memperkenalkan kepada publik. Kodex Gigas adalah sebuah manuskrip terbesar yang pernah ada, dan memiliki desain yang sangat unik. Selain itu, Kodex Gigas juga membuat berbagai informasi atau pengetahuan manusia yang ada pada abad ke-13. Yang dimana hal tersebut membuat Kodex Gigas menjadi sebuah benda bersejarah yang sangat penting untuk membuat manusia di dalam memahami tentang dunia pada abad pertengahan. Terima kasih telah menonton!